Terima kasih yang masih di pojok Madura. Pemirsa warga Kepulauan Raas Kabupaten Sumenap mendatangi kantor Pelindo 3 di Pelabuhan Kaliangat. Dia hanya mengadukan tugang penghutan liar oknum petugas Pelindo 3 sebesar 15.000 rupiah. Warga Pulau Raas mengaku resah sebab penghutan itu memberatkan warga Kepulauan. Sejumlah warga Kepulauan Raas mendatangi kantor Pelindo 3 di Pelabuhan Kaliangat Kabupaten Sumenap dengan membawa sejumlah kuitansi yang diduga kuat bukti penghutan liar yang dilakukan oleh oknum Pelindo 3 terhadap penumpang jurusan Kepulauan Raas dengan jumlah bumi sebesar 15.000 rupiah. Salah-salah warga Kepulauan Ahmad Fauzi mengaku warga Kepulauan merasa diperlakukan tidak adil sebab penghutan yang dilakukan oleh oknum Pelindo 3 sangat memberatkan warga Kepulauan dengan jumlah harga mencapai 15.000 rupiah per orang. Bahkan kuitansi yang tertera hanya sebesar 2.000 rupiah namun kemudian warga diberi kuitansi tambahan yang catatannya tidak jelas. Saya mendapati beberapa warga kami, warga Kepulauan Raas melakukan pengaduan kepada kami sebagai bagian dari masyarakat Raas bahwa mereka dipungut masuk ke Pelabuhan sebesar 15.000 padahal di gratis masuknya itu 2.000 rupiah. Yang ada di gratis 2.000 rupiah, hanya ada penambahan. Kuitansi lagi, putih warnanya, disitu ditulis rupa-rupa dan penumpukan barang. Padahal saudara-saudara kami yang membawa barang itu tidak. Tidak ada penumpukan barang yang ditumpuk di Pelabuhan. Mereka hanya transit sebentar, hanya nunggu berangkatnya peri paling lama 1 jam, kemudian masuk ke dalam kapal. Tidak ada bongkar muat barang yang ada, aktivitas bongkar muat barang yang ada di Pelabuhan tidak ada. Sementara pihak Pelindo 3, Indra Kurniawan Berdali tidak membenarkan adanya penghutan liar terhadap para penumpang ke Pulauan Raas. Pihaknya akan melakukan cross-check terhadap petugas internal Pelindo 3. Namun, jika memang ada sebagian oknum Pelindo 3 yang melakukan hal tersebut, maka pihaknya akan menindak tegas dan berjanji akan mengembalikan penghutan tersebut. Warga Pulau Raas mengancam akan melakukan perlawanan membawa dugaan penghutan itu ke instansi lain maupun kepada para wakil rakyat di DPRD setempat. Sebab penghutan yang tidak wajar itu sudah berlangsung lama dan hingga saat ini masih berlangsung. Tidak ada tindakan yang tegas terhadap oknum petugas Pelindo 3 tersebut.